Selebismagazine.com Bupati Nduga Yairus Guijangge menjelaskan bahwa kehadiran aparat keamanan TNI dan Polri di Embua, Yiji, Dal, Mugi hingga Mapenduma di Kabupaten Nduga. Papua adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Kehadiran para anggota TNI Polri di sini adalah untuk menjaga, mengayomi, dan mengawasi sekaligus melindungi masyarakat yang ada. Bukan membunuh, katanya, saat menerima bantuan bahan makanan pokok, obat-obatan dan tim kesehatan dari pemerintah Provinsi Papua di Embua, Kabupaten Nduga. Menurut dia, personel TNI dan Polri hadir di Nduga dan sekitarnya itu sedang melaksanakan tugas negara untuk membantu pemerintah dalam hal memastikan keamanan warga dan kedaulatan negara. Sehingga warga di daerah itu tidak perlu takut hingga lari ke hutan-hutan. Jangan lari ke hutan, nanti dikira bagian dari mereka, kelompok kriminal bersenjata, TNI dan Polri melindungi rakyat. Mereka lahir dari rakyat, bukan untuk membunuhnya, katanya pula. Yairus berharap dan meminta agar pimpinan TNI dan Polri di Papua dalam melaksanakan penegakan hukum mengedepankan sikap dan tindakan yang profesional. Silakan kejar KKB itu, mereka musuh negara. Tapi tolong warga kami jangan sampai ada yang jadi korban, kata Yairus. Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Papua Ripka Haluk yang menyerahkan bantuan bahan makanan pokok kepada warga Nduga dan menyampaikan pesan Gubernur Lukas NMB. Dia sekaligus mengajak agar warga yang mengungsi ke hutan-hutan akibat imbas dari kekerasan yang terjadi pada awal Desember tahun 2018, bisa segera kembali ke kampung masing-masing. Jangan takut. Pak Gubernur Lukas NMB sampaikan agar warga harus kembali ke kampung dan melaksanakan aktivitas seperti biasa. TNI dan Polri, sama seperti PNS, merupakan aparatur negara atau pemerintah yang bekerja untuk kemakmuran masyarakat, katanya. Ripka menjelaskan agar masyarakat di sejumlah kampung dan distrik di Kabupaten Nduga yang berkaitan langsung dengan kekerasan lalu itu agar bisa memahami bahwa TNI dan Polri hadir di daerah itu bukan. Untuk menakuti atau mengejar warga yang tidak bersalah. Tetapi sedang melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Mengamankan warga dari kekerasan. TNI dan Polri adalah bagian dari pemerintah sama seperti saya seorang PNS. Mereka lah yang menjaga dan memastikan keamanan dan kenyamanan warga, kata Ripka Halu. Demikian Mustafa Kamal, tim selebesmagazine.com dari Makassar memberitakan. Bapak Dandenem yang saya hormati, Bapak Dandim serta anggota yang saya hormati, Bapak Kapolres yang saya hormati seluruh anggota. Bapak Dandenem yang saya hormati, kami atas nama masyarakat juga dan lebih khusus masyarakat buah, kami menyampaikan ucapan terima kasih. Sedalam-dalamnya, kehadiran para anggota di sini adalah mengayomi, menjaga, dan mengawasi, dan melindungi masyarakat-masyarakat yang ada ini. Bukan mau mencuri. Dan masyarakat yang ada ini adalah warga masyarakat Republik Indonesia. Dan kita mempunyai merah putih, kita mempunyai merah putih dalam kembangsaan Indonesia. Dan bangsa Indonesia punya kewajiban untuk melindungi rakyat. Dengan tegas saya sampaikan bahwa TPNOPM ini adalah musuh bangsa dan musuh negara. Itu silahkan, silahkan kejar. TPNOPM adalah musuh negara. Itu silahkan, silahkan kejar mereka. Tapi rakyat saya yang ada ini, satu orang pun jangan korban. Rakyat saya ini satu orang pun jangan korban kami. Kalau TPNOPM itu musuh bangsa, itu musuh negara, silahkan kejar. Tetapi, rakyat saya ini tidak boleh satu orang pun korban. Allah sudah ciptakan kita ini warna macam-macam. Iya, toh? Mungkin saya ada, saya bandrem ini kulit saja yang beda, rambut saja yang beda. Tetapi kalau muka kita punya hati, semua dalam sama. Betul gak tidak? Tidak usah kita musuh-musuh, kita mau apa, tidak, tidak perlu itu. Oh juga nanti akan mati. Oh hati-hati Tuhan neraka ada tunggu kalau bunuh manusia. Ini yang paling penting. Saya tahu anak juga sekarang itu orang pintar-pintar semua. Betul gak tidak? Ada yang sudah jadi pilot, TNI, Polri, sudah sekolah sampai tinggi-tinggi, luar negeri, dalam negeri. Apa lagi yang kurang? Ya? Masyarakat ini yang memberikan suara kepada mereka. Saya maaf, saya bukan orang politik, tapi saya misal. Saya perempuan, tapi saya bisa hadir di sini. Sudah, pada andat saya bilang, pada andat mati, saya juga mati. Kita sama-sama. Demikian, Tuhan memberkati, mohon maaf kalau ada kata kami yang sama. Wah, 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 wah. Tersyukur kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul di tempat ini. Hari ini lebih banyak dari beberapa waktu yang lalu saya datang ke sini. Tadi itu sudah disampaikan oleh Ibu, Meritka, dengan Bapak Bupati. Kita sudah melakukan perdamaian, tidak boleh ada lagi darah tumpah di sana. Di Duga ini, di Tanah Papua ini. Tanggal 24 kita sudah bakar batu. Betul Bapak Meneta ya? Sudah bakar batu. Kalau menurut adatnya orang Duga, kalau sudah bakar batu, tidak boleh ada lagi konflik di sini. Saya ikut Cung. Saya terima kasih kemarin kita bakar batu di belakang setelah perayaan Natal tanggal 24, siang. Kita datang ke sini, dan saya pun tidak Natal dengan keluarga. Saya lebih memilih, beserta dengan prajurit TNI dan Polri, kita bernatalan dengan masyarakat yang ada di wilayah sini. Keluarga nomor 2, mungkin tahun depan masih bisa. Tapi tahun ini, kemarin tanggal 24, kita bernatal dengan masyarakat yang ada di Buah, Bulmulialma sampai dengan Dal. Itu adalah bentuk kami mengasihi masyarakat yang ada di sini. Jadi kalau ada helikopter TNI atau Polri, itu mau melindungi masyarakat. Kita bawa makanan, bawa apa, dan lain sebagainya. Terima kasih. Buat Yesus pemberkati. Saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih atas bantuannya. Kiranya Tuhan memberkati. Harus semua dapat kebahagiaan. Semua harus dapat kebahagiaan. Rinal Yul. Puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan, hari ini rombongan dari Dandrem, Dandim, dan dari utusan provinsi, bantuan kemanusiaan kepada mereka. Kehadiran TNI Polri ini adalah melindungi rakyat. Kita ini warga masyarakat Republik Indonesia yang dapat dilindungi. Dapat dilindungi oleh apurat pemerintah. Kami dari kabupaten juga terus mendukung pembangunan di daerah duga ini seluruhnya. Tanah airku tidak kulupakan Kan terkena selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kalbu Tanahku yang ku cintai Engkau ku hargai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!